S.M.A.T.F.M. Produksi mempersembahkan kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Di atas sajadah cinta, diinspirasikan dari kisah-kisah islami dan buku di atas sajadah cinta, karya Habibur Rahman L. Sirasi, penulis novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Dalam episode kali ini menampilkan kisah, kasih sayang Rasul pada seorang Yahudi tua. Kau muslimin di Madinah baru saja berduka. Tatkala Rasulullah S.A.W. yang mereka cintai kembali menghadap Allah Azzawajalla. Namun, semangat untuk meniru perilakunya yang mulia, begitu menyala-nyala di dada para sahabatnya. Di antara yang paling bersemangat meniru perilaku Rasulullah itu adalah sahabat Abu Bakar R.A. Kedekatannya dengan Nabi semasa hidupnya, memacu Abu Bakar untuk terus mencari tahu apa-apa saja perbuatan mulia Rasulullah yang belum dilakukannya. Untuk itulah, akhirnya Abu Bakar menyambangi Aisyah R.A. Janda Rasulullah S.A.W. yang tak lain adalah putrinya sendiri. Anakku, aku telah berusaha mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Rasulullah S.A.W. semasa hidupnya. Tolong beritahu aku, adakah di antara perbuatan-perbuatan Rasulullah yang pantas aku tiru, tapi aku belum lakukannya? Maafkan aku, Ayah Anda. Aku sungguh-sungguh menghormati apa yang telah Ayah lakukan. Namun, ada satu hal yang belum Ayah lakukan hingga saat ini. Astagfirullah. Apa itu? Apa itu, wahai Aisyah? Setiap usai sholat subuh, Rasulullah kerap mendatangi seorang Yahudi tua yang biasa duduk di salah satu sudut kota Madinah ini. Yahudi tua itu buta, dan dia hidup sebatang kara, Ayah. Dan hanya Rasulullah lah yang rutin memberi makan Yahudi tua itu. Bahkan menyuapinya dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Tunjukkan aku di mana Yahudi tua itu tinggal. Tunggu dulu, Ayah. Ayah juga harus tahu, Rasulullah bercerita bahwa Yahudi itu tidak tahu sama sekali bahwa yang datang itu beliau. Masya Allah. Bagaimana bisa? Ya, karena menurut Rasulullah, selama memberi makan itu, tak henti-hentinya Yahudi tua itu mencaci maki Rasulullah. Tapi Rasulullah diamkan saja, dan tetap penyuapi Yahudi tua itu sampai selesai. Begitulah setiap hari, Ayah. Keesokan harinya, usai melakukan sholat subuh, Abu Bakar bergegas mendatangi salah satu sudut terpencil dari kota Madinah. Dekat sebuah kebun kurma yang lebat, Abu Bakar menjumpai seorang kakek kurus tengah duduk di tanah. Tangannya yang keribut, memeluk kedua lututnya yang menekuk, nyaris menempel di dadanya. Ah, hai, engkaukah itu sahabatku? Ah, lama sekali, lama sekali, aku benar-benar kehilangan kebaikanmu yang luar biasa itu. Ah, engkau pasti bukan pengikut Muhammad. Ah, sejak dia datang, Madinah kehilangan ketenangannya. Setelah itu, mulut sang kakek mencela-cela Rasulullah bagaikan air bah yang tertumpah. Abu Bakar nyaris tersedak antara marah, namun terharu mengingat kesabaran Rasulullah menyantuni Yahudi tua itu. Maka Abu Bakar memilih menahan diri, dan dengan hati-hati membuka bungkus makanan yang ia bawa. Sambil menahan perasaannya, tangan Abu Bakar menyuapi kakek tua itu. Baru mengunyah beberapa kali, sang kakek menangkap pergelangan lengan Abu Bakar. Eh, tunggu dulu, siapa engkau? Engkau bukan dia yang biasa menyantuniku. Ah, ya, ya, engkau bukan dia. Ah, ah, tanganmu tak sehalus tangannya, dan bukan dengan cara ini ia menyantuni aku. Aku biasa mendapatkan cacahan makanan yang sudah halus. Tapi ini, ini makanan kasar yang kuberikan. Ah, siapa kamu sebenarnya? Maka tumpahlah air mata Abu Bakar, apalagi yang akan ia katakan. Bagaimana mungkin Rasulullah melayani dengan setulus jiwa akan seseorang yang tak henti mencaci maki dirinya. Dengan terisak-isak, Abu Bakar berkata, Ah, kakek, kau benar yang biasa memberimu makan dengan cara yang sungguh istimewa itu, dia adalah sahabatku. Hmm, ah, kemana dia? Kenapa dia tak lagi menyantuniku? Apakah dia sudah tak sudi lagi menyambangiku? Dia sudah wafat beberapa hari yang lalu. Ah, demi Tuhan, aku sungguh merugi. Aku bahkan belum mengetahui nama sahabatmu itu. Ah, katakan padaku, siapa sahabatmu yang sungguh mulia itu? Kini batin Abu Bakar asidik terguncang. Bagaimana caranya ia memberitahu kakek Yahudi tua itu? Bahwa yang memberinya makan selama ini adalah orang yang justru ia rajin cacimaki. Abu Bakar bimbang dan ia terdiam. Namun justru karena itu, sang Yahudi tua semakin mendesaknya. Hei, kenapa kamu diam saja? Katakan, siapa nama sahabatmu itu? Ah, antarkan aku ke kuburnya. Aku harus memberinya penghormatan terakhir. Dia, dia bernama Muhammad. Muhammad s.a.w.t. Mulut kakek tua itu seketika terngana. Ia seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Sesaat kemudian, giliran dirinya yang menangis terseduh-seduh. Dan dikisahkan, saat itu juga ia bersahadat di hadapan Abu Bakar asidik r.a. Telah Anda simak kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Dipersembahkan Radio Smart FM. Terima kasih telah menonton!